Kelas 9 kurun-kurun merdeka kita masuk pada halaman berapa lagi? 96 yaitu sesi ketiga, sesi ketujuh giliran kamu. Nah petunjuknya gimana? Perhatikan pada laporan tentang Dharma Wisata Siswa ke Taman Nasional, ke sebuah Taman Nasional. Kemudian buatlah pertanyaan untuk jawaban-jawaban. Nah ini dia jawaban-jawabannya. Nah kamu tugasnya adalah membuat pertanyaan apa kira-kira untuk yang nomor satu ini. Apa kira-kira pertanyaan yang dibuat oleh si Aku Ika ini? Nah itu dia. Kemudian untuk nomor satu telah dibuatkan untuk kamu. Nah ini belum ada kayaknya ya. Nah kita lanjutkan saja. Nah SMP Merdeka mengadakan Dharma Wisata ke Taman Nasional Lestari. Ya Taman Nasional Lestari. Nah ini dia Aku Ika bertanya dan jawaban dari biologi SMP Merdeka ini adalah Kami pergi ke sana pada tanggal 4 Mei 2021. Apa pertanyaan dari Aku Ika ini dia. Nah ini dia. Ketika kapan kamu pergi ke Taman Nasional Lestari? Nah itu jawaban pertanyaan dari si Aku Ika. Kemudian ada juga pertanyaan dari Rai Imut yang dijawab oleh biologi SMP Merdeka itu adalah Mereka membawa sebuah klipboard, pepan klip, karena mereka harus menulis beberapa catatan tentang tanaman-tanaman. Nah apa pertanyaan dari Rai Imut? Nah ini dia. Apa yang dibawa oleh para siswa untuk menulis beberapa catatan tentang tanaman-tanaman? Nah ini dia ya. Kemudian untuk postingan berikutnya kami bersenang-senang pada Taman Nasional Lestari. Ini ada hashtagnya biologi ekskursion dan yay. Nah ada pertanyaan dari Aji Unyu yang dijawab oleh biologi SMP Merdeka. Kami membuat catatan tentang nama-nama tanaman pohon, bunga-bunga, dan tanaman-tanaman. Nah ini dia membuat catatan ya. Nah apa pertanyaan dari Aji Unyu? Ini dia. Apa yang siswa lakukan pada Taman Nasional Lestari? Kemudian ada pertanyaan dari Mahmud 9 yang dijawab oleh biologi SMP Merdeka. Kami menggambar tanaman-tanaman favorit kami dan bagian-bagian tanaman tersebut. Nah jadi pertanyaan dari Mahmud 9 itu adalah apa yang kamu gambar pada Taman Nasional? Kemudian kita lanjut pada postingan berikutnya. Kami berada di area pengabdian untuk melihat tampar hantu. Nah jadi hashtagnya not a ghost, bukanlah hantu ya. Exkursion, dermawisata. Nah ada pertanyaan dari Pipit Cantik yang dijawab oleh biologi SMP Merdeka. Kami melihat sebuah tanaman yang disebut dengan tampar hantu. Apa pertanyaannya dari Pipit Cantik? Tanaman apa yang kamu lihat di sana? Nah itu dia. Kemudian postingan berikutnya. Kami pada tanaman di area tanaman langka. Dia melihat Borneo, kayu Borneo dari Kelimantan ya. Nah ada pertanyaan dari Hendra Oke yang jawabannya adalah Kami membuat gambar atau berfoto pada pohon ulin di daerah tanaman langka. Nah pertanyaan dari Hendra Oke adalah Apakah kamu membuat berfoto? Gambar apa ya? Gambar apa yang kamu ambil pada tanaman area, pada area tanaman langka? Nah itu dia. Kemudian ada lagi postingan berikutnya. Kami pada tempat favorit kami di Taman Nasional Lestari. Flower area, area bunga. Nah ada Ian Ceunah bertanya dan jawabannya. Kami melihat bunga ros, melati, dan lotus pada area bunga, bebungaan. Pertanyaan dari Ian Ceunah adalah Bunga apa yang kamu lihat pada area bebungaan? Nah kemudian, nah itu sudah, habis ya. Nah barangkali itu dulu untuk kali ini untuk worksheet 29. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampai jumpa.